. Warga Garut digegirkan dengan penemuan mayat terbelah tiga yang tergeletak di pinggir jalan. Mayat diduga korban mutilasi itu ditemukan di Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Minggu, 30 Juni 2024. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, diduga kuat merupakan korban membunuhan. Korban diduga kuat korban pembunuhan, ditemukannya tadi siang pukul 12.30 WIB, ujarnya saat dihubungi, Minggu malam. Ia menuturkan, mayat korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Pihaknya telah menerjunkan tim Sancang untuk menyelidiki penemuan mayat yang diketahui terbelah tiga tersebut. Mohon waktu, masih diselidiki ya, ungkapnya. Penemuan mayat termutilasi itu juga sempat direkam oleh kamera warga. Terlihat dalam video tersebut, bagian tubuh korban terbelah menjadi tiga bagian, dari mulai badan, pinggang, hingga kaki. Astaghfirullahaladi, kanibal, ujar seseorang dalam video tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!